DPRD Tanjung Jabung Barat menggelar sidang paripurna dengan agenda penanda tanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara tahun 2021. Anggaran ini diharap mampu berguna bagi pembangunan Kabupaten Tanja Barat di tahun 2021. Senin 3 Agustus 2020, DPRD Tanjung Jabung Barat menggelar rapat paripurna. Agenda paripurna membahas penanda tanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara atau KUAP-PAS tahun anggaran 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jabung Barat Ahmad Zafar. Selain itu dihadiri Wakil Ketua 2 Syafril Simamora, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Amir Sakib, dan segenap Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ahmad Zafar mengatakan penanda tanganan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya. Jafar berharap dengan telah disepakatinya penanda tanganan Nota KUAP-PAS dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Satu, penandatangan Nota Kesepakanan Jabung Barat dan Bupati Tanjung Jabung Barat dan Bupati Tanjung Jabung Barat. Yang kedua, sambutan Bupati Tanjung Jabung Barat atas penandatangan Nota Kesepakanan Jabung Barat dan Bupati Tanjung Jabung Barat dan Bupati Kesepakanan Jabung Barat dan Bupati Tanjung Jabung Barat dan Bupati Tanjung Jabung Barat. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Amir Sakib menyampaikan, Penanda tanganan Nota Kesepahaman menetapkan anggaran sebesar Rp1.125.579.723.589. Anggaran dana tersebut telah dibahas dan disepakati sesuai tupuksi kegiatan pada 2021 mendatang. Amir Sakib penjelaskan nantinya akan dilakukan tahapan penyelarasan penganggaran dengan melaksanaan kegiatan. Dalam rangka pencapaian target pelaksanaan pembangunan 5 tahun sesuai RPJMD, penganggaran tahun 2021 difokuskan untuk menyelesaikan berbagai target kebijakan yang belum tercapai. Arahan kebijakan pembangunan tahun 2021 diformulasikan pada 4 agenda pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan kesehatan dan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan, serta meningkatkan persatuan melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya supremasi hukum dan tata kelola pemerintah yang baik. Dengan dengannya tangannya, lompat kesempatan uang BPSMD tahun 2021 ini, maka pemerintah dari PMP pada hati kita yang mempunyai tanggung jawab yang sama dan bersama-sama pula tidak saling memberikan hubungan dan kontribusi sesuai dengan perbedaanannya, mudahnya proses percanaan, perlaksanaan, kemendalian juga sama keperlaksanaan BPD nantinya. Ternyata akan mencapai dan menunjukkan visi-visi berberapa pemerintah dari Ketua, sebagaimana Ketua Bawang FKT-MD 2016-2020 yang telah disuruhkan khususnya keperlaksanaan perlaksanaan kebangunan tahun 2021. Terima kasih telah menonton!